Oke masuk ke segmen berikutnya nih, kita bakalan ngebahas tentang kesehatan. Karena mendaki gunung yang aman dan nyaman, kaitannya juga ada dengan kesehatan. Pertanyaannya saya dapet dari teman kita nih di Instagram. Yang namanya atefraimon25. Pertanyaannya adalah, Kang kira-kira berat yang nyaman di tubuh kita itu berapa sih batasannya? Ini mungkin berat beban kali ya? Silahkan dijawab, Kang. Untuk masalah berat beban yang kita bawa, biasanya kita pertimbangkan dengan masalah berat tubuh kita juga. Oke, berarti perhitungannya dari berat tubuh ya? Jadi biasanya sepertiga dari berat badan, itu yang harus kita bawa. Sepertiga dari berat badan? Apakah ada perbedaan antara wanita dan laki-laki? Tidak, sama aja. Jadi misalnya kalau berat tubuh kita 50 kg misalnya. Sepertiganya kan sama artinya sekitar 15 kg ya? Betul, 15 kg. Minimalnya. Jadi yang harus dibawa oleh yang berat badannya 50 kg itu ya, 15 kg. 15 kg. Maksimal atau minimal? Atau ideal? Itu maksimalnya. Maksimal ya? Jadi kalau bisa nggak usah bawa berat-berat ya? Jadi itu maksimal beratnya sepertiga dari berat tubuh kita. Dan tidak ada perbedaan antara wanita dan laki-laki. Kenapa atuh wanita kan jangan bawa berat-berat? Ya sebetulnya gimana ya? Hal itu kalau kita berbicara masalah fisik gitu. Biasanya balah atau mental, malah lebih hebat wanita daripada laki-laki. Biasanya mental lebih kuat daripada wanita. Oke, udah dapet jawabannya berat. Bebannya adalah sepertiga dari berat tubuh kita. Jadi pintar-pintar untuk manage berat badan kita. Jangan sampai itu jadi nyiksa diri kita sendiri ya. Betul. Dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari... Aisyah Liputin. Aisyah Liputin. Ini dari Instagram. Pertanyaannya adalah, gimana caranya memberikan pertolongan pertama pada teman yang terkena mountain sickness? Sama tanda dan gejala awal yang akan kita rasakan kalau kita terkena mountain sickness? Jadi yang pertama gimana cara memberikan pertolongannya? Yang kedua adalah bagaimana kita tahu apa yang kita rasakan kita terkena mountain sickness? Silahkan, Kang. Wah ini agak cukup panjang juga mungkin ya kalau dijawab. Tapi gak apa-apa, coba kita bicarakan aja kalau ini. Karena memang ini juga penting. Seperti kita ketahui bahwa mountain sickness atau biasa disebut altitude sickness itu merupakan kumpulan gejala yang timbul secara tiba-tiba biasanya. Akibat tubuh kita kekurangan asupan oksigen. Oke. Nah karena tekanan oksigen yang rendah di pegunungan tentunya. Nah gejala biasanya muncul saat kita berada di atas ketinggian 2400 atau mungkin 2500 Mbpl. Oke. Dan akan semakin parah jika berada di lebih dari tinggi daripada 2500 Mbpl itu. Nah gejala yang timbul biasanya beragam. Jadi mulai dari, ya ada yang mulai dari gejala ringan dan juga gejala cukup berat gitu. Nah yang biasanya gejala itu akan timbul masalah pusing, merasa muah, bahkan hingga muntah. Oke. Terus nyeri kepala atau sakit kepala ya. Terus tiga kelelahan dan hilang nafsu makan. Terus bernapas cepat dan detak jantung terasa cepat. Nah itu biasanya gejala-gejala dari content sickness yang ringan gitu. Oke itu yang paling ringan ya. Dan jika dibiarkan terus menerus maka gejala akan semakin berat gitu. Oke gejala beratnya seperti apa? Nah gejala beratnya seperti misalnya kalau kita tinjau ya dari sisi misalnya yang normal. Kita melihat teman kita terkena masalah itu gitu. Itu warna kulit berubah menjadi kebiruan. Terus sesak nafasnya atau dadanya mereka rasakan seperti terikat. Susah bernafas walaupun dalam posisi beristirahat. Terus batuk keras hingga keluar darah. Oh oke. Iya itu. Terus penurunan kesadaran ya. Biasanya mengigau tidak dapat diajak berkomunikasi malah sampai sejauh itu. Dan lemas bahkan hilang kesadaran. Oh ini teman-teman harus banget belajar nih. Karena kenapa banyak orang yang menganggap gejala content sickness yang berat itu dibilangnya kesurupan. Padahal itu lagi hilang kesadaran dan gejala content sickness. Betul. Ingat ini harus dicatat. Oke selanjutnya. Ya itu dia gejala yang dapat terjadi. Lantas bagaimana kita harus menanganinya gitu kan. Ya satu mungkin penanganan paling utama adalah membawa korban ya ke tempat yang lebih rendah. Oke. Agar tekanan oksigennya lebih baik gitu. Jadi lebih baik pada saat terkena di posisi ketinggian tersebut lebih baik dibawa lagi turun. Turun ya lebih baik ya. Turun ya antara 100 atau 200 meter dari tempat terkena bisa juga ya. Dan biasanya kalau kita ingin mengetahuinya bisa dengan berikan oksigen secara optimal. Jadi posisi duduk dan sedikit menunduk. Dan suruh menghirup oksigen secara dalam dan perlahan. Oh itu bisa pakai oksigen yang kaleng ya? Iya bisa pakai itu ya. Jadi membawa oksigen itu sebetulnya cukup baik ya. Cukup bisa ke sana kalau kita melakukan suatu pendaki. Nah jadi Sobat Egerian tau kan betapa pentingnya membawa oksigen. Betul. Termasuk dalam P3K loh. Itu salah satu hal penting dan komponen yang memang harus dipersiapkan sebelum kita mendaki gunung. Ada lagi gak yang mau ditambahin Kang tentang bagaimana? Tadi kan yang kedua ya jawaban dari keduanya. Nah ketiganya itu jika korban sadar berikan dia minuman hangat. Jika tidak sadar jangan berikan apa-apa. Itu yang ketiga. Oke mungkin catetan kali ya. Karena ketika saat orang lagi pingsan tidak sadar. Saya sempat dengar dari dokter Ati bahwa ketika diberikan air minum malah tersedak. Akhirnya pasiennya bakalan lebih berbahaya lagi kan. Dari tersedak orang bisa meninggal kan. Bisa meninggal. Oke jadi pada saat keadaan sadar boleh berikan air minum. Tapi pada saat keadaan tidak sadar jangan berikan apapun. Ini catetan penting buat Sobat Egerian. Oke silahkan dilanjutkan. Mungkin yang keempat terakhir yaitu korban mountain sickness itu tidak boleh melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih tinggi tentunya. Oke. Ya besarkan hatinya ujuk korban untuk menghentikan perjalanannya. Nah itu dia masalah yang dihadapi oleh korban-korban ini. Jadi sedikit tentang mountain sickness. Itulah mengapa para pendaki gunung tinggi di dunia selalu membawa tabung oksigen. Dan rutin melakukan aklimatisasi sebelum melakukan pendakian. Penting aklimatisasi. Karena untuk mencegah terjadinya mountain sickness yang bisa menyebabkan kematian. Itu tadi. Oke jadi penting banget tuh membawa perlengkapan keselamatan yang menunjang pendakian. Salah satunya adalah tabung oksigen. Kemudian aklimatisasi. Betul. Jadi teman-teman nih harus tahu banget. Harus benar-benar pelajarin. Karena ini kaitannya mountain sickness itu bisa menyebabkan kematian. Betul. Yang lebih penting lagi ya karena rumah dan keluarga adalah tujuan utama kan. Bukan punca. Betul. Jadi itulah happy hiking. Happy hiking. Oke kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ahmad Hasanuddin. Pertanyaan ini dari Facebook Ahmad Hasanuddin. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum berat saya 85 kilo. Dari berat ideal 70 kilo. Apakah orang seperti berat beban dengan, apakah orang dengan berat seperti saya masih bisa melakukan pendakian? Bagaimana tips yang aman dan nyaman untuk orang yang berat bebannya berlebih seperti saya? Ya, sebetulnya berat badan itu tidak mempengaruhi dalam kegiatan ini ya. Oke. Seberat apapun ya kita bisa melakukan kegiatan seperti itu. Ya itu yang terpenting lagi bagaimana caranya untuk aman dan nyaman terlebih dahulu ya itu tadi. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa kita harus mengenali dulu atau memahamin dulu tentang hal-hal pengetahuan teknik hidupan terbuka. Nah, dengan demikian nanti kegiatan kita yang punya berat badan seperti itu tidak akan terpengaruh dengan masalah-masalah berat badan tentunya. Karena untuk berjalan misalnya itu dalam pengetahuan teknik di alam terbuka itu akan mengetahui bagaimana sih cara jalan yang baik untuk misalnya yang punya beban seterat seperti itu. Ada tips khususnya enggak? Ya, tips khususnya tentunya ya berjalan jangan tergesa-gesa. Ya, santai aja ya. Bersitung dengan waktu. Artiannya ya berapa menit atau berapa jam sekali kita harus berhenti. Jadi diatur. Oke, diatur dan tentunya harus juga punya latihan fisik dong ya. Iya. Oke, berarti ini Ahmad Hasanuddin sudah kejawab ya. Bahwa enggak ada batasan bahwa orang gemuk, orang kurus ataupun seperti apa enggak bisa naik gunung. Enggak, semuanya boleh naik gunung. Tergantung gimana tadi maintain untuk cara jalan, kemudian latihan fisiknya, untuk menunjang pendakian tersebut. Betul banget. Segmen seputar kesehatan dan pertanyaan yang terakhir nih datang dari Facebooknya. Facebooknya Ade Gustian Nur. Ade Gustian Nur. Pertanyaannya adalah, seperti apa standar tubuh kuat mendaki? Kemudian, bagaimana pola ideal aktivitas fisik sebelum mendaki? Masalah ini sering ditemukan pada rombongan-rombongan pendakian yang salah satu anggotanya mengalami kelelahan yang akut. Nah, ini bagaimana nih pola ideal aktivitas fisik sebelum mendaki? Kemudian, apa standar tubuh kuat mendaki? Silahkan, Kang. Oke. Untuk masalah fisik, berbicara masalah fisik. Itu memang harus sudah sangat siap ya untuk seorang pendaki gunung. Jadi, sebagai persiapan latihan fisik, sebelum mendaki, jangan melulu latihan buat meningkatkan kekuatan atau power tubuh ya. Oke. Tapi, mulailah berfokus pada latihan yang akan meningkatkan endurance. Endurance? Iya, atau ketahanan fisik. Jadi, latihannya bisa berupa latihan kardio atau seperti jogging atau naik turun tangga ya. Secara itu, secara bertahap tentunya. Terus, dengan semakin hari, semakin tambahkan waktunya. Oke. Misalnya, tahap awal coba latihan kardio faktukuler selama 30 menit. Kemudian, tambah hingga 50 menit. Terus, latih juga ke ketahanan otot ya, agar terhindar dari cedera saat pendaki. Nah, setelah dirasa cukup, kuat dan prima, kurangi jatah istirahatnya. Dengan merutinkan latihan selama seminggu penuh dengan hanya satu hari istirahat. Oh, oke. Biasanya seperti itu ya, untuk berlatih keseharian. Nah, untuk berikutnya, kalau kita mau mulai melakukan pendakian gunung, Ya, pada saat mau melangkah, sebelum melangkah, itu harus ada pemanasan tentunya. Stretching. Stretching. Stretching itu penting. Nah, jadi pemanasan sangat penting ya, untuk dilakukan sebelum menjalani semua kegiatan pada saat itu. Terus, jaga suhu tubuh ya. Jadi, jika mendaki siang hari, saat cuaca sedang sangat panas misalnya ya, lindungi tubuh kita itu dari panas terik matahari ya, yang secara langsung ya tentunya. Ya, pakai lah pakaian yang menutup hampir seluruh tubuh. Itu bisa kita pergunakan ya. Dan gunakan juga topi dan lain sebagainya lah. Kokonnya yang bisa melindungi tubuh kita. Terus nutrisi ya, jadi makanan. Jadi asupan nutrisi juga itu harus berpengaruh ya. Oke. Jadi selain latihan fisik tadi, ya persoalan makanan juga harus kita perhatikan tentunya ya. Nah, di sini ada ditanyakan, seperti apa standar tubuh kuat mendaki? Standarnya seperti apa? Apakah ada standar? Kalau menurut saya ini kan lebih ke kita mengetahui kemampuan kita masing-masing ya. Di sini pertanyaannya, seperti apa standar tubuh kuat mendaki? Mungkin maksudnya bagaimana kesiapan dirinya nih untuk kemampuannya ini, apakah ini layak untuk mendaki atau tidak? Mungkin dari sisi itu, ya kalau kita berbicara untuk masalah kelayakan sejauh apa gitu, itu untuk masalah pelatihannya, untuk kita kebutuhannya untuk mendaki kemana dulu. Oh, oke. Kalau untuk gunung-gunung yang ada di sekran Indonesia atau mungkin juga di Jawa ya pada kemudiannya, tidak terlalu halus mempunyai standar yang khusus gitu. Iya, jadi berarti kebugaran aja udah cukup gitu. Nah, untuk hal-hal kesiapan kita dalam kebersamaan khususnya ya, kalau dalam berbicara masalah standar, ya kalau ekspedisinya cukup berat, ya itu harus punya standar yang seragam. Oke, jadi harus latihannya ya harus terperinci dan detail sekali. Jadi apa aja yang harus dilakukan itu ada ininya. Ada standarnya ya? Ada standarnya. Oke, udah cukup jelas banget nih. Jadi adik Gustia Nur tadi sudah dijawab bagaimana pola ideal aktivitas fisiknya, tadi udah dijelasin, udah dikasih tahu. Balik lagi, kita memang harus memulai kesiapan fisik. Dan fisik itu bukan pada saat mau mendaki gunung terus latihan. Enggak, tapi memang harus di-maintain terus-menerus ya. Dan endurance itu penting banget. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab dengan tuntas nih sama Kang Bongkeng. Dan tentunya semoga pertanyaan-pertanyaan ini, jawaban-jawaban dari Kang Bongkeng bisa menambah ilmu buat Sobat Egerian nih. Dan sebelum kita tutup nih, pengen banget denger Kang Bongkeng kasih satu tips nih buat semua pendaki gunung. Oke, mungkin bukan tips nih ya, tapi himbawan aja lah. Himbawan, himbawan. Kang Bongkeng menghimbau. Iya, betul. Bagi yang khususnya yang akan memulai, ini karena tadi berbicara masalah pendaki pemula pada khususnya ya. Jadi bagi yang akan memulai menyenangi berkegiatan di alam terbuka, khususnya dalam kegiatan melaki gunung, janganlah bermodalkan keberanian. Demi untuk mengurangi dan memperketi resiko yang cukup tinggi di alam terbuka, bekalilah dirimu dengan wawasan pengetahuan tentang teknik di alam terbuka. Itulah cara aman untuk berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Amin. Oke, semoga tips dari himbawan, bukan tips, tapi himbawan dari Kang Bongkeng ini bisa menjadi bekal buat teman-teman yang mau mendaki gunung. Karena mendaki gunung bukan cuma soal keberanian, tapi selalu bekalilah diri masing-masing pribadi nih, Sobat Egerian. Bekalilah dengan ilmu, pengetahuan, wawasan, fisik, dan semua yang tadi kita udah bahas di sini. Karena mendaki gunung itu harus pulang dengan selamat, jangan lagi menambah kecelakaan di gunung. Dan semoga adanya himbawan dari Kang Bongkeng ini bisa menjadi acuan nih buat teman-teman. Tadi kita udah bahas A sampai Z, semoga bisa memberikan banyak manfaat. Oke, dan untuk Q&A episode selanjutnya kita bakalan kedatangan narasumber-narasumber yang keren lagi. Dan tentunya kita bakalan banyak banget belajar dan dapet ilmu. Dan tolong dong sebutin kira-kira ada ide lagi enggak? Siapa yang akan menjadi narasumber berikutnya untuk Eger Q&A? Monggo silahkan di komen di kolom Youtube di bawah ini. Belum ada ya di bawahnya? Silahkan komen aja langsung sebutkan siapa yang kira-kira cocok menjadi narasumber Q&A berikutnya. Teman-teman Egerian bakalan bisa memberikan pertanyaan apapun. Yang akan dijawab langsung oleh para ekspert dan para brand ambasador dari Eger. Dan jangan lupa untuk subscribe Eger Adventure Youtube-nya. Jangan lupa tonton terus. Kemudian like fanpage-nya Eger Adventure. Follow juga Twitter dan Instagram-nya Eger Adventure. Follow aku juga Ea Kakak. Dan kita bakalan menyajikan acara-acara yang seru tentunya dari Eger Adventure. Oke sekian sampai jumpa di Eger Q&A berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.